Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Viany Limardi membantah terlibat adu mulut ataupun cekcok dengan petugas kepolisian terkait kebijakan ganjil genap. Ia mengaku tak tahu aturan tersebut sudah diterapkan. Saat melewati titik razia ganjil genap, dirinya hanya bertanya seperti biasa kepada petugas yang berjaga. Saat itu kendaraan yang Viany tumpangi tidak bisa melewati salah satu titik aturan ganjil genap. Mulainya kendaraan yang ia tumpangi dari arah kawasan perkantoran Sudirman Central Business District atau SCBD tidak bisa melintas di depan Polda Metro Jaya. Saat itu ia diminta memutar balik kendaraannya. Saat berbicara dengan petugas kepolisian, Viany mengaku hendak berangkat ke penjaringan Jakarta Utara untuk mengawasi pelaksanaan vaksinasi. Ia mengatakan saat itu ia sedang bertugas sebagai anggota dewan. Petugas tersebut menyampaikan bahwa saat ini kendaraan yang ia tumpangi tidak dapat lewat karena terbentur aturan ganjil genap. Viany mengaku belum mengetahui aturan tersebut. Petugas pun tetap melarangnya melintas. Dia akhirnya meminta petugas polisi memberikan rute agar kendaraannya tidak terkena ganjil genap. Pada akhirnya Viany mengikuti arahan petugas tersebut. Namun ia mengaku sempat komplain dengan aturan tersebut karena kerap berganti-ganti. Viany mengaku telah mendapat teguran dari Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar. Ia juga telah mengklarifikasi insiden tersebut ke partai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!